Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 22 Maret berjudul Memilih Keselamatan Gekal. Memilih Keselamatan Gekal. Saudaraku sekalian, kuasa kegelapan berusaha membuat manusia melupakan realitas kematian. Berbagai filosofi hidup yang salah disuntikan ke dalam pikiran melalui berbagai media agar manusia tidak memperdulikan realitas kematian. Demikianlah kenyataannya bahwa banyak orang Kristen yang menggulirkan hari hidupnya tanpa kesadaran sama sekali. Bahwa hari hidupnya bisa berhenti setiap saat. Mereka bersikap seakan-akan memiliki kehidupan yang baik. Dan terus akan bergulir, tidak ada ujungnya. Seakan-akan perjalanan hidup ini akan berlangsung, tidak ada henti. Tidak ada akhir. Seakan-akan kematian bukanlah bagian hidup mereka. Nah, betapa malangnya kenyataan ini. Kasian banyak orang tertipu oleh kuasa kegelapan dan pengaruh dunia sekitarnya. Sehingga hanyut dan tenggelam dengan berbagai kegiatan, kesibukan, keinginan, cita-cita, dan juga masalah, dan lain sebagainya. Banyak orang Kristen sedang dibawa ke pembantaian abadi. Atau dipersiapkan menjadi sampah kekal oleh kuasa, jahat, iblis. Nah, menyadari hal ini, saudaraku. Maka, setiap kita seharusnya sungguh-sungguh mempersiapkan diri menghadapi realitas kematian. Yang sudah pasti akan kita hadapi atau kita jalani, saudaraku. Karena kematian adalah realitas yang tidak pernah bisa diprediksi kapan terjadi. Maka persiapannya harus mulai sekarang. Ya, harus mulai sekarang. Dari sekarang, untuk ini pertobatan harus dilakukan. Sekarang, setiap hari dan setiap saat. Ketika kita menyadari perbuatan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kita harus mengakui kesalahan itu. Kita harus bertobat. Kita harus minta ampun. Kita berdamai dan berkomitmen. Tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Dan inilah sebenarnya yang dimaksud Alkitab. Sebagai sikap berjaga-jaga. Berjaga-jaga dan berdoa, tiada berkeputusan. Suatu relasi dengan Tuhan yang selalu dibangun. Tidak ada saat di mana kita tidak memiliki hubungan yang harmoni dengan Tuhan. Sehingga ketika hubungan kita kurang harmoni, tidak harmoni. Jiwa kita terganggu. Damai sejahtera kita hilang. Dan kita menyadari keadaan tersebut. Nah, kita bisa mengerti, saudara-saudara sekalian. Jadi, dengan kesadaran tersebut, kita akan terus mempersiapkan diri untuk suatu saat menghadap pengadilan Tuhan. Kita harus menyadari bahwa kebutuhan kita satu-satunya adalah Tuhan. Kalau Tuhan menjadi kebutuhan kita satu-satunya, berarti kita mau selalu memiliki hubungan yang harmoni dengan Dia. Kalau Tuhan kebutuhanku berarti, aku harus selalu memiliki hubungan yang harmoni dengan Dia. Dalam hubungan yang harmoni tersebut, kita bersedia mengorbankan apapun. Demi hubungan yang harmoni tersebut, kita berela mengorbankan apapun. Kita berani, harus berani memilih Tuhan. Itu bagaimana memiliki hubungan yang harmoni dengan Dia sebagai satu-satunya kebutuhan hidup. Dan untuk itu kita rela kehilangan apapun, saudaraku. Inilah usaha kita menghargai anugerah Tuhan agar keselamatan kekal yang Tuhan sendiakan dapat kita miliki. Dan ini barternya, rela kehilangan segala sesuatu. Seperti Paulus katakan, aku melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Orang yang mengabekan fakta kekekalan adalah orang bodoh yang tidak berakal. Sesungguhnya sejak hidup di dunia ini, sudah nampak gejala seseorang akan memperoleh kemuliaan atau tidak. Memperoleh kemuliaan atau kehinaan kekal. Dari keputusan pilihan dan tindakan hidup seseorang, nampak sangat jelas apakah ia menunjukkan dirinya akan pergi ke tempat abadi, yaitu di kerajaan Bapak di surga atau tidak. Nampak dari sikap hidup dan perbuatannya akan nampak sekali. Sesuatu sekalian yang kasih keabadian di surga atau keserlakaan di neraka, itu realitas kehidupan yang harus membuat kita menjadi gentar. Sebab kehidupan di balik kubur kita itu sebuah fenomena kehidupan, lorong yang tidak bertepi. Dan ini harus membuat kita gentar. Jangan gentar terhadap apapun dan siapapun, tapi gentarlah untuk hal ini. Hidup tidak bertepi sama artinya hidup tidak terbatas. Hal ini mengandung rahasia kehidupan yang penting untuk dimengerti dan direnungkan. Sekaligus sangat dasyat. Mengapa penting? Sudah ragu sekalian. Sebab berangkat dari pemahaman ini, kita dapat menyelenggarakan hidup kita ini dengan lebih berhati-hati. Kita menyelenggarakan hidup ini dengan tidak ceroboh. Banyak orang tidak mengerti atau tidak mau mengerti rahasia kehidupan ini, jika seseorang tidak mengerti atau tidak mau mengerti realitas ini, berarti bahwa ia berjalan atau hidup dalam kegelapan. Jadi bicara mengenai orang yang hidup di dalam kegelapan, jangan lainnya ditujukan kepada mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran berat secara umum. Seperti berjudi, berjina, membunuh, dan lain-lain. Tetapi ketika seseorang tidak memperhatikan kekekalan, ketika seorang ceroboh tidak mempersiapkan diri menghadapi kekekalan, dia sudah dalam kecerobohan yang membahayakan. Mengerikan. Ujungnya mengerikan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku sekalian, dalam hidup manusia hari ini, manusia berdosa diberi kesempatan bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Saudara dan saya, diberi kesempatan untuk selalu mengarahkan diri kepada Tuhan. Saudara yang belum bertobat, saya mengajak saudara sungguh-sungguh bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Jangan sampai saudara menundanya, dan saudara berat titik tidak balik, tidak akan pernah mampu dan mau bertobat dan dibaharui. Dan ini berarti kecelakaan. Di atas segala kecelakaan. Bencana. Di atas segala bencana, saudara-saudaraku sekalian. Mari kita sungguh-sungguh, saudara-saudaraku sekalian, mengarahkan diri kita kepada kehidupan yang terus-menerus diperbaharui. Bagi saudara yang mau bertobat, dan rela dimuridkan atau dibentuk, maka saudara akan diproses kepada kebaikan yang tidak terbatas. Sebagaimana Kristus dalam kesempurnaannya yang tidak terbatas. Jadi ada kuasa kegelapan yang membuat orang-orang menjadi jahat dengan kejahatan yang tidak terbatas. Tapi roh kudus akan menuntun orang percaya kepada kesucian hidup yang juga tidak terbatas. Hati-hati, saudara-saudaraku. Proses pendewasaan ini akan menghadapi tantangan yang berat dari kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan akan berusaha bagaimana seorang Kristen tidak bertumbuh menjadi dewasa. Bagaimana seorang Kristen tidak menjadi korpus delikti. Bagaimana seorang Kristen tidak makin menjadi seperti Yesus. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya kita harus berjuang untuk tidak memberi kesempatan atau celah kepada iblis yang dapat merusak kita. Kita buka hati terus untuk firman. Kita buka hati terus untuk kebenaran. Kita buka hati terus untuk bertemu dengan Tuhan, saudara-saudaraku sekalian dalam doa-doa pribadi. Pelayanan gereja harus hanya berorientasi pada kehidupan yang akan datang. Bagaimana mempersiapkan jemaat mirip orang-orang yang layak menjadi anggota keluarga kerajaan dengan satu usaha mulai sejak di bumi untuk hidup tidak bercacat, tidak bercelah serupa dengan Yesus, saudaraku sekalian. Dan itulah maksud keselamatan diberikan. Kiranya kebenaran hari ini, saudaraku sekalian, memberkati kita semua. Sholah kerasi.